Halo guys, kembali lagi di Santoso TV dan ini adalah Huawei P30. Ya, ini adalah Huawei P30 yang biasa, bukan yang Pro atau yang Lite. Dan Huawei P30 ini juga masih merupakan HP kelas flagship atau premium dari Huawei yang dirilis di 2019 lalu. Dimana Huawei P30 ini juga merupakan HP yang masuk secara resmi di Indonesia. Dan saat video ini dibuat, harga bekas HP ini kalau kita lihat di toko hijau ya, sudah ada yang menyentuh di angka 5 jutaan. Dan kira-kira seperti apakah Huawei P30 ini jika kita pakai untuk saat ini? So, penasaran langsung saja inilah review dari Huawei P30 di 2020. Oke, bahasan pertama kita mulai dari sisi desain. Dimana secara umum ini masih mirip ya dengan P30 Pro, yaitu dengan bodi belakang bermaterial kaca. Dan saya akui ini feel di tangan dan build quality-nya terasa kokoh dan premium banget. Khas, smartphone flagship. Kemudian untuk bagian depan masih pakai desain waterdrop display, alias dengan notch kecil di bagian tengah. Kemudian ukuran bezel keseluruhannya juga sudah termasuk tipis ya. So, masalah penampilan sih ini sudah oke, fine dan keren-keren saja sih, tidak ada yang perlu di-compline. Kemudian salah satu alasan ya untuk memilih P30 yang biasa ini dibanding yang Pro adalah, ini punya bodi yang lebih compact ya, sehingga lebih memudahkan dalam pengoperasian satu tangan. Dan jujur aja ini salah satu HP yang nyenengin, karena sekarang ini sudah semakin jarang ya HP-HP bagus dengan bodi yang tidak terlalu besar. Kebanyakan HP-HP sekarang besar-besar semua. Kemudian satu lagi, yaitu di sini juga masih ada lubang jack audio 3,5mm, yang mana di versi yang Pro-nya aja justru sudah nggak ada. Lanjut ke layar, Huawei P30 ini layarnya sebesar 6,1 inci, resolusi Full HD+, ratio 19,5-9, dan tipe panelnya adalah OLED. Untuk kualitas gambar dan warna yang ditampilkan, tentu saja nggak perlu dirahukan ya. Ini sudah masuk ke kategori bagus banget, khas flagship, warna gonjreng dan nyaman dilihat. Kemudian ini juga sudah pakai sensor fingerprint under display ya, dan performanya sih tergolong cepat dan akurat. Ya, cuma kadang-kadang di kondisi tertentu, fingerprint-nya terkadang masih miss ya, apalagi saat kondisi tangan kita berminyak. Yaitu wajar sih ciri khasnya fingerprint under display. Dan terkadang saya malah lebih suka menggunakan face unlock-nya yang juga cukup cepat dan akurat, bahkan di kondisi yang agak remang sekalipun. Untuk speakernya ini cuma ada satu ya di bagian bawah, dan untuk keluaran suaranya sebenarnya sih sudah termasuk bagus ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan flagship lain, apalagi yang sudah pakai stereo speaker, maka speaker di P30 ini tergolong oke saja. Untuk sektor performa, tentu ini nggak main-main ya. P30 ini pakai SOC atau chipset yang sama dengan P30 Pro, yaitu pakai high silicon Kirin 980, dengan fabrikasi 7nm. Kirin 980 ini satu angkatan juga dengan Snapdragon 855. Ya, walaupun masih di bawah Snapdragon 855, tapi ini nggak bisa diremain juga. Kalau untuk aktivitas harian aja sih, ini masih overkill banget. Semuanya serba ngebut, smooth dan lancar banget lah. Saya cukup terkesan juga dengan suhu smartphone-nya, dipakai aktivitas ngapa-ngapain sih ini tergolong cukup adem ya dibanding flagship-flagship lain yang pernah saya coba. Untuk varian yang masuk di Indonesia, RAM-nya sebesar 8GB. Jadi tentu aja, multitasking berat bukanlah kendala berarti untuk HP ini. Dan satu lagi, HP Huawei juga biasanya terkenal dengan kekuatan penangkapan sinyal yang bagus ya. Dan saya juga merasakannya di P30 ini. Untuk performa gaming, kita tes PUBG Mobile, settingan tertingginya bisa mentok di HDR Extreme ya. Kemudian saat saya pakai gaming lumayan lama ya, saya PUBG di Extreme Smooth, ternyata performa dan suhu bodinya cenderung stabil dan tidak cepat panas. Dan saya akui, HP ini nyaman banget untuk gaming lama-lama. Untuk OS-nya, sampai saat video ini dibuat, Huawei P30 ini sudah bisa berjalan di Android versi 10 dan EMUI versi 10 juga. EMUI sendiri sebelumnya memang terkenal dengan UI yang punya banyak sekali fitur serta efisiensi daya yang bagus ya. Cuman dari sisi tambahan, kita kurang suka ya karena agak kaku aja menurut kami. Tapi untuk EMUI yang versi 10 kali ini, walaupun experience-nya masih bukan yang paling fluid dan smooth, tapi dari sisi UI-nya sudah jauh lebih bagus jika dibanding EMUI versi 9 yang sebelumnya. Untuk baterai, ini punya kapasitas sebesar 3650 mAh, dan untuk daya tahannya menurut saya ini sangat impresif. Ya, baterai di P30 ini tergolong awet banget. Penggunaan harian rata-rata screen on time yang bisa kita dapat berkisar di atas 7-8 jamannya. Dan menurut kami ini berkat peran SOC Kirin 980 yang sangat iri daya serta peran juga dari optimasi UI-nya yaitu EMUI. Kemudian untuk sektor kamera, P30 ini pakai setup 3 kamera, yaitu kamera utama dengan sensor 40MP quad buyer yang akan menghasilkan foto terbaik di 10MP. Kemudian 8MP kamera tele dengan 3x optical zoom, 16MP ultrawide. Dan tentu saja di sini juga sudah ada branding Leica-nya, yang biasanya cuma ada di HP kelas flagship-nya Huawei. Kemudian untuk kamera depan sebesar 32MP dengan bukaan f2.0. Kemudian untuk hasil foto, kita mulai dari kamera depannya ya. Di kondisi banyak cahaya, fotonya sih sangat tajam dan detail. Dynamic range-nya juga luas, dan overall sangat bagus. Cuman sedikit cahaya yang kurang suka ya. Warna untuk skin tone orang terasa agak kurang natural aja sih. Lalu untuk kamera belakang, tentu saja hasilnya juga masuk ke kategori bagus banget ya. Level flagship. Mulai dari kamera utama, ultrawide sampai tele hasilnya tajam dan detail. Kemudian kemampuan HDR-nya juga keren banget. Sehingga ini sangat mudah sekali ya menghasilkan foto-foto yang dramatis di kondisi backlight sekalipun. Saya cukup tersesan dengan hasil-hasil fotonya. Ya walaupun jujur aja, hasil fotonya ini lebih bagus ya jika dibanding dengan kondisi kenyataan, alias sedikit enggak natural. Tapi tetap aja terlihat bagus dan sangat siap apabila mau langsung di-upload ke sosial media. Untuk tele 3x optical zoom-nya juga sangat membantu ketika kita memfoto objek yang jauh, dan bisa diboose ke 5x hybrid zoom yang hasilnya masih bersih dan tajam juga ternyata. Di kondisi Rolex juga cukup superior, pakai mode auto aja gambarnya udah bisa terang banget dan masih cukup tajam. Dan berikut ini adalah beberapa sampel foto-foto lain dari Huawei P30 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cuma masih belum yang terbaik di kelasnya ya! Video Full HD 30 fps kita pakai jalan seperti ini. Kamera utama Huawei P30, Full HD 30 fps kita sambil jalan. Ini ultra-wide. Ini ultra-wide. Ini ultra-wide. kita ketahui kita ketahui juga ya fitur-fitur lain di kameranya memang cukup banyak. diantaranya ada Super Slow Motion 90 fps. Lalu ada juga video timelapse yang hasilnya juga sangat keren. terima kasih telah menonton! Ini ultra-wide. Full HD 30 fps dipakai jalan seperti ini hasilnya Huawei P30. Full HD 30 fps Huawei P30. Kamera depan! terima kasih telah menonton! Oke, masuk ke kesimpulan. dan menurut kami Huawei P30 ini adalah HP yang bagus ya nyaris di semua sektor. mulai dari konforma kencang, baterai irit, nyaman dipakai dan tidak mudah panas, kemudian punya bodi premium dengan ukuran yang tidak terlalu besar, serta masih ada port audio 3.5mm. Untuk hasil dari triple kameranya juga termasuk bagus banget, nyaris di segala kondisi, ya walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Dan untuk harga bekasnya yang sudah mulai menyentuh di 5 jutaan, saya rasa Huawei P30 ini masih sangatlah recommended. Apalagi bagi kalian yang nyari HP bagus dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Dan sekaligus, ini adalah HP seri Huawei terakhir yang masih ada layanan full support dari Google-nya. Karena yang seri diatasnya yaitu Mate 30 series dan P40 itu sudah tidak ada layanan Google. Jadi ini masih sangatlah recommended. Dan oke, sampai disini dulu ya review kali ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan tulis saja di komentar, atau juga bisa via instagram di at santosotv. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, sekian dan terima kasih.